Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyembunyikan pendeteksian pada device yang sudah terinstall root. Dan tentunya buat kalian yang user mbanking itu pastinya sangat-sangat menyusahkan ya. Seperti Livin, Berry Mobile, ya dan lain-lain sebagainya. Bahkan Netflix sendiri ini hilang guys ya, dikarenakan pendeteksian root. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke tutorialnya guys. Nah, di sini pertama-tama tentunya kalian harus menginstall dulu bahan-bahan menginstall, mendownload maksudnya guys ya, mendownload ya, sekaligus menginstall ya. Ya, ini kalian download semua bahan-bahannya, lalu kalian install air frozen. Nah, ini kalian install dulu, setelah itu langsung saja kalian buka. Oke, ini aplikasinya memang rada lama terbuka guys ya, jadi kalian wajib bersabar. Nah, di sini kalian kasih izin root ya, jadi langsung saja kalian izinkan. Setelah itu kalian start the journey. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kalian tutup dulu untuk aplikasinya. Nah, ini saya pindahkan dulu biar enak guys ya, kita satukan dalam satu folder. Oke, lanjut. Sekarang kalian buka dulu untuk Magisk-nya ya, aplikasi Magisk-nya. Setelah itu, kalian pastikan menggunakan versi Magisk paling terbaru. Nah, itu versi 25.2 untuk saat ini. Kalau misalnya, setelah kalian nonton video ini berapa bulan kemudian dan mungkin saja ada update-an terbarunya, ya kalian gunakan update-an terbaru. Nah, selanjutnya di sini, kalian aktifkan untuk fitur Zigis guys ya, kalian aktifkan. Setelah itu, kalian masuk ke konfigur Denny List. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang kalian bisa sembunyikan guys. Nah, pertama-tama yang perlukan sembunyikan yaitu layanan Google Play ini guys. Nah, ini kalian aktifkan. Setelah itu, kalian boleh cari aplikasi apa saja yang kalian inginkan untuk menyembunyikan pendeteksian root ya. Seperti Mbanking, BRI Mobile, BNI Mobile, Livin Mandiri. Bahkan ini PUBG New State juga yang sangat-sangat meresahkan. Ya, kalian centang semua seperti itu. Nah, setelah itu ya, kalian make sure dulu semuanya oke-oke aja. Dan setelah itu, kalian masuk di pengaturan HP kalian. Setelah itu, kalian aktifkan untuk opsi pengembang ataupun opsi developer. Setelah kalian sudah mengaktifkan, ya kalian tinggal masuk saja di bagian opsi pengembang. Lanjut, kalian tinggal mengaktifkan yang namanya install via USB. Nah, setelah kalian sudah mengaktifkan ini, kalian kembali lagi ke Magis. Setelah itu, kalian masuk ke pengaturan. Lalu, kalian pilih yang menyembunyikan aplikasi Magis. Nah, ini kalian kasih izin guys ya. Nah, setelah itu, kalian kembali lagi. Nah, ini ada ini guys ya. Kalian bisa custom nama ya. Kalian custom sesuai selera kalian. Kalau saya kasih nama root saja. Nah, ini ada muncul ya. Seperti ini, kalian tinggal install saja. Dan kita tunggu. Oke, ini ada notifikasi seperti ini. Kalian batal saja. Nah, ini sekarang kalian tinggal masuk di bagian modul ya. Sekarang kita menginstall modul-modul yang sudah kalian download tadi. Nah, untuk modulnya itu, pertama ada Samiko. Nah, ini kalian install dulu. Setelah itu, kalian install lagi untuk safety net fix-nya. Nah, kalian sudah selesai install. Langsung saja kalian mulai ulang untuk device-nya. Oke, sekarang kita sudah mulai ulang device-nya. Sekarang kita cek dulu ya. Yang di mana tadi magis-nya yang sudah kita rename menjadi root. Nah, ini kita cek dulu di bagian modul. Pastikan ataupun make sure semuanya sudah terinstall ya. Dan pastikan lagi untuk di bagian konfigurasi denilisnya ini masih sama centang-centang sebelumnya ya. Ataupun kalau kalian ingin tambahkan ya, boleh saja. Nah, sekarang kalian masuk di aplikasi air frozen-nya guys. Lalu kalian start the journey. Setelah itu, kalian cari yang aplikasi magis-nya yang sudah kalian rename tadi. Kalau saya root ya namanya. Setelah itu, kalian pilih yang di pojok kanan bawah ini. Nah, ini sudah ke-freeze ya untuk aplikasi magis-nya. Nah, ini sudah hilang guys ya. Di sini aplikasi root-nya ataupun magis-nya tadi. Setelah itu, kalian boleh cek safety net-nya terlebih dahulu. Oke, ini sudah berhasil semua. Mantap. Dan sekarang kalian boleh coba lagi ya untuk aplikasi live-in-nya. Ataupun aplikasi embanking ya. Ini agak lama ya kebuka. Wajar HP saya ini. HP kentang guys ya. Jadi loading-nya memang agak lama. Oke, sekarang kita coba BRI Mobile. Aduh, ini agak lama memang ya. Sabar. HP saya kentang. Nah, ini sudah masuk guys ya. Mantap ya. Sekarang BNI Mobile ya. Oke, kita coba. Yap, bisa juga guys ya. Enggak mental wish. Mantap ya. Mantap. Nah, sekarang kita coba PUBG New State. Yang di mana kita kenal PUBG New State ini sangat-sangat sensitif sama root. Yap, ini sudah masuk atau tidak. Kita sampai menu loading-nya ya. Oke, ini sudah masuk di menu loading-nya. Mantap guys. Ya, ini saya belum download semuanya. Jadi ya cukup sampai itu aja guys ya. Kalau misalnya PUBG New State-nya masih mental ya. Mungkin saja opsi developer kalian masih aktif. Nah, berhubung di sini saya masih aktif ya. Tapi entah kenapa masih bisa login ya. Mungkin hoki-hoki ya. Kalau misalnya mental ya silahkan kalian non-aktifkan saja opsi pengembang kalian. Nah, sekarang kita cek apakah aplikasi Netflix-nya sudah nongol atau tidak. Dan, yap, di sini masih belum nongol guys. Oke, saya coba dulu untuk clear data untuk Play Store-nya. Clear data lalu kita uninstall pembaharuan. Oke, sekarang kita buka lagi untuk Play Store-nya. Oke, ini kita coba lagi. Oke, sudah bisa. Langsung saja kita cari Netflix. Netflix. Oke, ternyata belum nongol guys ya. Hmm, ada apa ya ini ya. Oke, mungkin kita perlu untuk clear data untuk layanan Play Store-nya. Ataupun layanan Google-nya guys ya. Itu cukup simple saja. Kalian tinggal masuk ke pengaturan. Lalu kalian masuk di bagian aplikasi. Lalu kelola aplikasi. Lalu kalian boleh cari di sini yang namanya layanan Google Play. Layanan Google. Nah, ini dia guys ya. Kalian pilih ini. Lalu kalian hapus data. Ya, seperti ini. Lalu kalian boleh juga uninstall untuk pembaharuannya. Oke, sekali lagi kita clear data lagi untuk Play Store-nya. Ini memang agak ribet guys ya. Tapi tentunya ini bakalan berhasil kok guys ya. Ini kita clear data lagi. Uninstall juga pembaharuannya. Pokoknya layanan Google, Play Store itu semua kalian clear data guys ya. Nah, ini kita pembuktian lagi apakah Netflix-nya sudah nongol atau tidak. Oke, kita langsung saja cari Netflix. Nah, ini ada Netflix gratis. Langsung saja kita klik ya. Nah, akhirnya Netflix-nya sudah nongol di Play Store. Ini memang Netflix agak ribet guys ya. Oke, dan coba kita lihat lagi di bagian setelan. Lalu tentang, ya tentunya ini untuk Play Store-nya sudah disertifikasi alias aman guys ya. Oke, kalau kalian ingin ya mengembalikan lagi aplikasi root-nya. Kalian tinggal buka saja Air Frozen-nya. Oke, ini salah guys ya. Bukan di pojok kanan atas. Melainkan kalian klik yang aplikasinya. Nanti secara otomatis masuk ke dalam aplikasi Magisk-nya. Kalau kalian ingin install modul lagi. Ataupun kalian ingin menambahkan aplikasi yang kalian ingin sembunyikan root-nya ya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti Mobile Legends. Ya, setelah kalian sudah selesai dengan root-nya ataupun Magisk-nya. Kalian kembali freeze lagi ya. Nah, oke. Mungkin saya rasa cukup video sampai di sini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan buat kalian semua. Dan saya akhiri videonya. See you until next time guys.